Pak Catur, peristiwa penganiayaan ini sudah diakui oleh pihak Gontor sendiri dan kemudian informasinya ada sejumlah santri yang dikeluarkan karena diduga terlibat dalam kasus ini. Apakah kepolisian akan segera menetapkan tersangka, Pak Catur? Terima kasih, Mas. Untuk langkah yang akan diambil Ores Ponorogo, pasti akan kita memasuki tahap itu, tetapi kita masih melakukan proses dan ada beberapa tahap yang akan kita lakukan untuk memastikan hal tersebut. Pak Catur, sudah sampai di mana proses penyelidikannya? Alhamdulillah, sampai hari ini kita sudah memeriksa sebelah saksi dan tadi pagi juga kita sudah melaksanakan pola TKP dan pengumpulan barang bukti dan melakukan penyelidikan dan kita selanjutnya melaksanakan perarekonstruksi setelah kegiatan olah TKP tersebut. Pak Catur, apakah sudah diketahui motif penganiayaan ini? Untuk motif apal yang pasti salah pahaman antara santri ini, untuk lebih dalam atau memastikannya akan kita lakukan pemeriksaan tambahan lagi untuk memastikan motif tersebut. Terima kasih telah menonton!